Saudara BEM Fakultas Kehutanan Silva Indonesia, PC Universitas Tanjung Pura menyayangkan aksi penebangan sejumlah pohon program land clearing menggunakan eskavator di buffer zone arboretum. Terlebih kayu ulin atau belian yang ditebang tersebut memiliki nilai historis yang ditanam Almarhum Buhari Ar-Rahman, mantan wali kota Pontianak. Dalam aksi land clearing yang dilakukan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura, terdapat 13 tegakan yang ditebang. Salah satunya kayu ulin atau belian. Selain merupakan tanaman endemik Kalimantan, kayu ulin ini juga memiliki nilai historis, di mana kayu tersebut ditanam langsung mantan wali kota Pontianak Almarhum Buhari Ar-Rahman pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2005 lalu. Ketua BEM Fakultas Kehutanan Silva Indonesia, PC Universitas Tanjung Pura, Syarif Redo, mengatakan, sebelumnya terdapat kesepakatan lokasi kayu ulin tidak ditebang, namun saat land clearing kesepakatan tersebut tidak dilakukan. Cuman kita berbicara nyatanya ini bang, nyatanya ini yang terjadi bahwasannya pohon-pohon yang sudah ditanam oleh alumni-alumni kita ataupun pejabat-pejabat sebelumnya yang ada di Arboritum Silva Unten ini ditebang bang. Nah ini yang kita sayangkan, seperti itu. Kalau untuk tegakan itu bang, ada sekitar 13 tegakan. Jenisnya? Jenisnya itu salah satunya ulin tadi bang. Itu tanamannya sudah berdiameter 12,5. Kalau kita hitung sampai tahun ini kan sudah 17 tahun. Kurang 17 tahun itu dia hanya sampai 12,5 cm. Berarti untuk menumbuhkan pohon belian ini kan nggak mudah. Prosesnya panjang. Mantan Ketua Silva tahun 2004-2005, Dedy mempertanyakan izin aktivitas land clearing yang dilakukan fa per tahun tersebut. Hal ini karena kawasan tersebut merupakan bagian dari Arboritum dan ditetapkan sebagai RTH ataupun ruang terbuka hijau serta sarana edukasi dan agro-ekowisata bagi masyarakat, khususnya warga kota Pontianak.